Dalam rangka meningkatkan toleransi antarumat beragama dan menangkal paham radikalisme secara dini, TMM Direktos ke-111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang di Dusun Trimulia Desa Setangaujaya Kejamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat menggelar komsos bersama segenap komponen masyarakat. Silaturahmi ataupun komunikasi sosial merupakan program yang diaplikasikan dalam upaya menanamkan kebersamaan sebagai wujud kedekatan TNI dengan segenap komponen masyarakat. Hal ini dilakukan oleh TMM Direktos ke-111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan segenap komponen masyarakat di Desa Setangaujaya. Dalam menangkal terorisme, TMM Direktos ke-111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang menerapkan strategi kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Sasaran dari strategi kontra-radikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat dengan bertujuan menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Sementara sasaran strategi deradikalisasi yaitu kelompok radikal dan simpatisan bertujuan menghentikan kekerasan dan teror. Sebagai pemateri Sertu Hendrik, anggota tim Satgas TMM Direktos ke-111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang menjelaskan tujuan Komsos kali ini sebagai upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka, dan toleran. Waspada terhadap provokasi dan hasutan berjejaring dalam komunitas perdamaian. Herkulanus Aca, Kepala Dusutri Mulia Desa Setangaujaya yang mengungkapkan rasa terima kasih atas sosialisasi yang diberikan anggota Satgas TMM Direktos 111 Kodim 1202 Singkawang dan sangat menambah wawasan tentang radikalisme. Terkait alian sama dan Satgas TMM Direktos ke-111 Tahun 2021 Jajaran Kodim 1202 Singkawang Letkol Infanteri Chondro Ediwibowo S.S.M.Han menerangkan ilmu sosialisasi cegah tangkal radikalisme sangat penting karena agar masyarakat desa mengetahui bahaya radikalisme. Dengan komunikasi sosial diharapkan segala komponen masyarakat dapat mendukung upaya TNI dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, kedaulatan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Herkelanus Aca sebagai Kepala Dusun Terimulia merasa bersyukur karena adanya penyeluhan-penyeluhan di desa Sentangodaya, Dusun Terimulia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tim Liputan melaporkan.